Halo sahabat kebaya larasati, kali ini menampilkan desain dari dua kebaya yang berbeda dengan satu bahan yang sama. Dari satu panel bahan, dijadikan menjadi dua kebaya, yaitu satu kebaya panjang dan satu kebaya pendek. Seperti ini tampilan dari kebaya pendek dengan menggunakan lengan sipon yang berbentuk lonceng, 3 per 4. Kera berbentuk segitiga yang sama dengan bahan sipon dari lengannya, dan pada kanan dan kiri pundak diberi dengan tile polos serta disusun bunga-bunga berokat, sedemikian rupa. Payet yang digunakan adalah berwarna senada dipadu dengan berwarna silver. Masker yang digunakan senada dengan bahan berokatnya. Selanjutnya dapat dilihat tampilan belakang dari kebaya ini seperti ini, juga berbentuk segitiga dari bahan sipon seperti ini tampilannya dengan menggunakan kancing belakang. Sahabat kebaya larasati, follow instagram kami, kebayabaylarasati. Selanjutnya seperti ini tampilan dari kebaya panjang dengan menggunakan lengan panjang dan kebaya panjang serta belahan 2 per 3 dari depan pada sisi kiri dari kebaya tersebut. Lengan full menggunakan dari berokat sedangkan kera berbentuk gulat dan terdapat tile polos yang disusun bunga-bunga sedemikian rupa tampilan. Demikian, desain kebaya ini dari satu panel dapat dijadikan dua kebaya, yaitu kebaya panjang dan kebaya mini. Hemat bahan dan seperti ini bagian bawah dari kebaya, belahan 2 per 3 dari depan dan 1 per 3 dari samping tampilannya sangat indah dengan menggunakan pinggiran kain pada belahan kebaya tersebut. Selanjutnya kita lihat desain dari lengan dari kebaya ini adalah lengan panjang dan menggunakan full brokat. Ujung bawah dan ujung atas dari lengan ini diberikan payet, yaitu berwarna senada dipadu dengan berwarna silver. Seperti ini tampilannya. Kebaya ini menggunakan kancing belakang dan pada bagian tile polosnya diberi payetan yang berbentuk bunga-bunga serta akar dan taburan mutiara sedemikian cantiknya. Tampilan punggung dari kebaya ini adalah diberi tile polos dan tile polos ini diberi dengan payetan serta taburan mutiara yang berbentuk bunga memanjang. Seperti ini tampilan bagian punggung kebaya. Dapat dilihat desain dari bagian belakang dari kebaya ini. Ini adalah ujung bagian bawah dari belakang kebaya. Sahabat Kebaya Larasati, jangan lupa subscribe, komen, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Demikian sahabat Kebaya Larasati. Jangan lupa follow Instagram kami kebaya by Larasati. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam.